Saat itu Bani Israel kembali ditindas di negeri mereka, sehingga mereka berada dalam kesusahan oleh seorang raja yang bernama Jalud. Mereka meminta kepada Nabi Syamil, agar diutus kepada mereka seorang raja, agar mereka bisa melawan. Allah memilih Talud sebagai raja mereka, walaupun awalnya Bani Israel menolaknya. Kemudian Talud dan pasukannya keluar untuk berperang melawan pasukan Jalud. Tak kala berangkat, Talud berkata kepada pasukannya bahwa perjalanan yang ditempu akan mendatangkan rasa haus yang luar biasa. Dan Talud mengatakan bahwa akan ada sungai yang menjadi ujian bagi mereka dari Allah atas rasa haus yang mereka alami, yaitu pasukannya tidak boleh minum dari sungai tersebut, kecuali hanya seteguk. Namun, yang terjadi banyak dari mereka yang minum dari sungai tersebut. Maka, tinggal sisa sedikit dari pasukan Talud yang patuh, kemudian pasukan pun berhadapan. Jalud menantang pasukan Talud untuk melawannya, namun tidak ada yang berani keluar melawannya. Ternyata di antara dari sekian ratus pasukan Talud, ada seorang pemuda berani melawan dan membunuh Jalud, ialah Nabi Daud AS. Sesuai firman Allah, maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Daud membunuh Jalud. Kemudian Allah memberinya, Daud kerajaan. dan hikmah, dan menajarinya apa yang diadakan tadi.